Pemirsa Pemerintah Kota Jambi resmi mencambut moratorium izin pembangunan bendara telekomunikasi dan hotel. Hal itu seiring dengan disetujuinya permintaan untuk mencambut moratorium tersebut oleh Kementerian Dalam Negeri. Kepala Dinas Pendarapan Modal dan Perizina Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Jambi, Yon Heri mengatakan, pencambutan moratorium izin telekomunikasi dan hotel tersebut sebelumnya telah didasarkan pada pertimbangan. Masukan dan saran dari OPD terkait. Begitu juga untuk perhotelan. Kota Jambi masih membutuhkan investasi hotel-hotel berbintang. Untuk tiga jenis perizinan. Satu itu menara telekomunikasi, yang kedua itu hotel, dan yang ketiga itu SPBU. Jadi untuk tiga izinnya di moratorium ini, sekarang sudah dibuka moratoriumnya dan ibu wali kota sudah melakukan prosedur sebagaimana mestinya. Karena di dalam aturan, beliau sebagai penjabat itu punya keterbatasan keunangan untuk merupah kebijakan yang sudah dilakukan oleh wali kota sebelumnya. Nah, beliau bisa melakukan itu dengan meminta persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Nah, itu sudah dibuka. Setelah moratorium izin dibuka, ada dua tolerta komunikasi yang mengajukan izin. Sementara untuk perhotelan, ada beberapa yang sudah beroperasi dan baru penjajakan. Di antaranya adalah Hotel Grand Magmur dan Rencana Grup Aston yang akan membangun hotel berbintang di kota Jambi.